Saat ini dengan budget 8 juta, kamu udah bisa dapetin laptop yang bisa segalanya. Apa itu? Yuk kita bahas. Yo guys, serah gadget bersama Rah Prisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu lirik di kuartal 3 sampai November 2024. Bisa dibilang, budget 8 juta udah bisa ngasih kita cukup banyak pilihan untuk meminang opsi laptop. Ada yang udah mulai nyerempet-nyerempet kayak laptop gaming, ada juga yang oke banget buat produktivitas. Apapun pilihanmu itu, kami udah sediakan ya 5 bahkan, 5 laptop terbaik yang teman-teman bisa pelajari aja. Karena memang dari 5 ini ada keunggulannya masing-masing. Jadi jangan sampai kalian skip juga ya, karena jatuhnya ya kalian ngiranya nomor 1 terbaik, tapi sebenernya bisa jadi kalian lebih cocok dengan nomor 3 atau bahkan nomor 5. So, pastikan simak dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung ke nomor yang pertama. Boom! Laptop 8 jutaan terbaik edisi September 2024 yang pertama adalah Advan Work Plus Ryzen 7. Di video laptop 7 jutaan terbaik sebelumnya, kita jujurnya udah mulai capek ya merekomendasikan si Advan Work Plus. Karena emang dari dulu ya nggak pernah absen. Susah banget gitu, even buat sekedar disaingin doang. Dan sekarang di harga 8 jutaan, kita dikasih Work Plus Ryzen 7 yang speknya tambah edan. Ya, kalau kata gue sih, kalau lo males nonton, beli ini aja udah. Ya, bayangin aja cuy, budget 8 jutaan udah bisa dapet CPU gaming AMD Ryzen 7 7735HS dengan grafis AMD Radeon 680M. CPU yang harusnya ada di laptop gaming belasan juta. Alhasil, Advan Work Plus bukan hanya enak buat dipakai kerja, tetapi juga udah bisa dipakai bermain game. Eits, bukan cuma Valorant atau Genshin ya, karena ya game kayak gitu mah, laptop 5 juta juga bisa. Game yang dimaksud tuh kayak GTA V, Shadow of Tomb Raider, 4K5, sampe Red Dead Redemption 2 pun udah bisa dimainkan. Nggak cuma itu, Advan Work Plus ini juga udah oke pisan buat multitasking. RAM-nya juga udah 18GB LPDDR5 6400MHz, which is nih, kencang banget. Terus juga SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe. Bobot-nya juga surprisingly ringan di 1,3kg dengan tebal 1,7cm. So, laptop ini bakalan enak banget buat diajak keliling kampus atau ya loncat sana-loncat di sini lah, intinya buat lo yang suka berpergian. Asal jangan dipakai buat mendaki aja sih, ya boleh sih kalau mau challenge. Mau nge-v juga nggak masalah ya, karena baterai 58W-nya bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian. Terus port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Eh, bentar-bentar-bentar. Jangan SMA dulu. Kita ada yang kelupaan, yaitu... Oh ya, layarnya. Advan Work Plus membawa layar yang standar aja sih, 14-inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Oke, sekarang kita ke M7. Laptop 8 jutaan terbaik September 2024 selanjutnya adalah Asus VivoBook 14 A140V ZA VIPS. Nah, ini dia laptop yang paling bisa mendekati si Advan Work Plus tadi. Tapi ya, namanya mendekati bukan berarti udah menyaingi ya. Karena emang, emang aneh aja itu. Yang Work Plus itu emang, udahlah nggak usah dianggap. Ya, meski begitu, untuk kelas 8 jutaan, laptop Asus ini tetap tergolong worth it kok untuk kita pinang. CPU-nya udah kencang dengan Intel Core i5-1235U, dengan Intel USD grafis, SSD-nya juga udah oke, 512GB M.2 NVMe. Cuman, RAM-nya masih 8GB doang. Like, come on Asus, ini laptop 8 juta, 8GB gitu. Udah kayak Macbook ya, berasa mahal. Ya, untungnya masih bisa di-upgrade, jadi nggak kurang-kurang amat lah. So far dengan spek kayak gini, kerjaan produktif di Excel, Canva, dan Browsing-Browsing juga udah aman banget. Gated video Full HD di Premiere Pro tentunya udah lancar juga. Dan kalau kita ngomongin laptop ini buat bermain game, saran gue sih upgrade dulu ya, RAM-nya minimal menjadi 16GB dual channel. Baru deh, bisa dipakai bermain game yang oke, kayak Valorant, bahkan ya, triple A, tipis-ipis juga bisa. Beralih ke layar, VipoBook 14 hadir dengan layar 14-inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Udah nyaman buat kerja atau nonton, tapi belum oke buat kerjaan editing profesional. Well, kalau kamu mahasiswa yang sukanya laptop stylish, VipoBook ini bakal asik karena desainnya kekinian. Bobotnya juga ringan di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Pindah-pindah kelas juga jadi lebih tenang berkat baterai 42 Wh-nya yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Untuk portnya udah lengkap dan sudah up to date. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer S-Fire 5 Slim A51456P. Babang Acer juga nggak mau kalah dari Asus apalagi Advan. Di kelas 8 jutaan ini, Acer punya seri andalannya yaitu S-Fire 5 Slim yang juga punya spek mumpuni. CPU Intel Core i5-133.5U dengan Intel Iris Xe grafis, RAM-nya 8GB LPDDR5 4800MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Mumpuni sih mumpuni, cuman ya RAM-nya jangan 8GB juga cuy. Ya nggak masalah sih, karena ada laptop 20 jutaan yang juga RAM-nya masih 8GB. Justru gue lebih pengen ya meng-highlight CPU-nya karena udah Gen 13. Alhasil, performa dari laptop ini jadi lebih sat-sat sekaligus hemat daya. Terutama kalau kita bandingin sama laptop Asus tadi. Intinya Gen 13 more than Gen 12. Oh, kebalik. Editing Full HD dan gaming-gaming casual kayak Valorant, Red Dead Redemption 2, atau GTA V tentunya udah lancar. Asalkan RAM-nya di-upgrade dulu ya, jadi minimal dual channel. Nah, kalau urusan entertain, Acer ini udah tergolong oke banget ya, karena layarnya 14 inch dengan resolusi WUXGA dan panel IPS. Oh ya, kalau gambarnya sendiri di 63% sRGB. Resolusi WUXGA ini bikin ketajaman gambar jadi lebih oke dibandingkan layar beresolusi Full HD. Terus, baterai 50 Wh-nya juga bisa dipakai non-tone sampai 12 jam non-stop. Entertain jadi lebih mantul. Nah, soal ergonomi sendiri, laptop ini memiliki bobot di 1,52 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, port-nya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik September 2024 yang keempat adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Lagi-lagi ada Asus, tapi yang ini RAM-nya udah 16GB. Nah, gini dong, laptop 8 jutaan memang sudah seharusnya RAM-nya 16GB. Mantap. Speckline dari VivoBook Go ini juga udah good job. C2-nya udah oke, Ryzen 5 7520U dengan Radeon grafis. SSD-nya juga lega, 5 12GB M.2 NVMe. Cuma sekedar info ya, Ryzen 5, meskipun ini Ryzen 5, tapi karena ini serinya 7520U, bisa dibilang secara performa kencangan-kencangan, ini masih kalah sama Intel Core i5 generasi 12, apalagi generasi 13. Tapi dia menang di efisiensi daya, makanya nggak heran kalau baterai 42Wh di laptop ini bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Jadi, spek kayak gini akan cocok ya buat kamu yang memang nggak pernah nyentuh atau bahkan ya nggak tahu apa itu render video, atau nggak tahu gimana cara ngoding mobile app. Karena ya memang kurang oke sih kalau dari segi kencangan-kencangan. Tapi buat kegiatan produktivitas di dock atau Google Sheet, ini udah oke. Spek kayak gini tuh lebih cocok buat kamu yang mementingkan ketahanan baterai. Misal kayak tim marketing atau mahasiswa manajemen yang mobilitasnya sangat tinggi. Terlihat dari bobotnya juga, dibikin sangat ringan bahkan ya 1,2 kg aja dengan tebal 1,79 cm. Ya nggak heran sih sesuai dengan namanya, VivoBook Go. Go. Bicara soal layar, laptop Asus ini membuat layar 14-inch IPS Full HD dengan color gamut 63% sRGB. Ya, sosol lah ya. Intinya udah bagus buat nonton film. Portnya juga udah lengkap, jadi nggak perlu ribet lah beli dongle ini tuh. Laptop 8 jutaan terbaik edisi September 2024 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Slim 3i 14i AH8. Buat kamu yang pengen laptop kencang, rasa gaming, dan budgetmu bisa ya dinaikin dikit ke 9 juta kecil, laptop Lenovo ini bisa jadi pilihan yang pas. Alasan pertama, karena harganya udah nyentuh 9 juta. Jadi buat lo yang budgetnya emang mentok di 8 jutaan, ya skip aja sih. Ini 9 jutaan jatuhnya. Alasan kedua, spek yang ditawarkan memang kencang, yaitu Intel Core i5-12450H dengan Intel Iris Xe grafis. SSD-nya udah 512GB M.2 Infinity-Me, dan RAM-nya udah lega, kencang juga, 16GB LPDDR5, 4800MHz. Spek kayak gini tuh bikin kerjaan kantor atau kuliah ya, yang buka doks atau bikin PPT atau Google Sheet, itu pasti udah bisa sat-sat-sat-sat. Ngedit atau bahkan main game juga udah bisa banget di laptop ini. Bahkan main game juga udah bisa lah ya, iseng-iseng kayak main game AAA. Kayak ya 4x5, Assassin's Creed Odyssey, atau Shadow of Tomb Raider. Alasan ketiga adalah ergonomis. Meski membawa spek yang kayak laptop gaming, tapi secara ergonomis, Lenovo ini tetap ringan dan enak banget buat dibawa kemana-mana. Jadi, ya, ramahku nggak. 1,37kg dengan tebal 1,79cm. Terus, baterai 47Wh-nya juga udah cukup awet, bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Oh ya, layar 14-inch-nya juga udah oke punya ya, resolusi Full HD dengan panel IPS. Cuman memang belum 100% sRGB, tapi ya oke lah ya, karena emang 8-9 jutaan cukup jarang ya ada laptop yang menggunakan 100% sRGB. Solusinya bisa beri aja, monitor tambahan kayak gini. Ya, ini 4 juta sih. Terakhir, port-nya udah lengkap, dan... Apa yuk? Ya, betul lah nggak? Udah, kekinian. Template banget lah. Yo, guys! Itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di kuartal 3 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi beserta link pembelian udah kita taruh di deskripsi. Kalau teman-teman ada peranyaan atau kritikan juga boleh ya, di kolom komentar, betul. Oke, itu dia. Kalau kamu suka, like aja. Kalau nggak, ya dislike. Share juga. Subscribe. Biar kita naiklah. Ya, 100 ribu subscriber. Walaupun meskipun masih jauh ya. Kok jadi curhat? Ya, pokoknya itulah. Silahkan kalian lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Terima kasih, dan kita akan berhubung di video selanjutnya. Bye-bye.